selamat menikmati kita larutkan 2 sendok garam garam sesuai selera ya teman-teman jangan lupa diaduk dengan air sampai larut setelah itu kita iris tempe tipis-tipis ya teman-teman agar nanti setelah digoreng hasilnya lebih renyah disini saya hanya membuat cemilan sederhana tidak menggunakan tepung agar rasa tempenya lebih terasa setelah diiris-iris langsung saja kita goreng tempe dengan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan teman-teman jangan lupa menggunakan api yang paling kecil agar tempe tidak hamis dan jangan lupa untuk lem bolak-balik tempe satu persatu untuk beberapa kali sampai nanti warnanya berubah kekuningan itu pertanda tempe sudah masak dan sudah bisa untuk ditiriskan oke teman-teman tempe yang kita masak sudah bisa untuk dihidangkan dihidangkan dijadikan cemilan sehari-hari simple dan mudah sekali bukan teman-teman silakan teman-teman coba di rumah dan jangan lupa like komen share dan subscribe channel ini ya teman-teman jumpa lagi di video berikutnya insyaallah sukses buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati